Ratusan pedagang pasar induk Aji Barang Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam paguyupan Aji Masjaya menggelar aksi unjuk rasa. Aksi demonstran ini menyerukan penolakan rencana perluasan pasar induk Aji Barang. Tak kurang dari 500 orang pedagang hadir dalam aksi penolakan rencana perluasan pasar induk Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya mereka berorasi menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar perluasan pasar ini tidak dilaksanakan. Sehingga bukan perluasan, bukan penambahan pasar, dan bukan lula untuk diperjualbelikan. Kami murni yang dibutuhkan adalah revitalisasi untuk lebih baik dan tidak memberatkan pedagang. Ketua Paguyupan Pedagang Aji Masjaya Pasar Aji Barang Taufan Aji mengatakan para pedagang pasar Aji Barang saat ini butuh penataan, bukan perluasan pasar. Perluasan pasar ini dikhawatirkan pedagang justru akan membuat kondisi dan suasana pasar semakin sepi. Para pedagang meminta kepada pemerintah daerah untuk membatalkan rencana perluasan pasar ini. Perdagang yang meninggalkan kelos, los dagang aja, mereka sudah tidak membuat jualan karena omsetnya sepi. Ketika perluasan, ini akan menambah jumlah pedagang, bukan solusi untuk pedagangnya. Salah satu pedagang sayur, Endah Retno, mengatakan saat ini kondisi pasar Aji Barang cukup sepi hingga omset turun. Jika rencana pemerintah akan memperluas kios pasar, sangat bertentangan dan mengakibatkan pasar semakin sepi. Aksi ratusan masa dari para pedagang ini akan digelar dengan masa yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak terrealisasi. Aksi masa akhirnya membubarkan diri setelah memberikan berkas tuntutan kepada Kepala UPT Pasar Aji Barang. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.